Di Bantol saya ketemu dengan makam di Jokobudu lagi. Gelar serjana ekonomi yang disandangnya, si paranormal belakangan mulai diakui keberadaannya. Meski profesi ini tak selalu menjanjikan kemewahan, toh saat ini banyak bermunculan paranormal yang mendapat kekayaan berlimpah justru karena menekuni binatang. Saat ini berjaya adalah Ki Jokobudu. Secara imajinasi saya berjalan, saya melakoni ritual yaitu di Serakin. Saya ketemu makam Jokobudu. Makamnya panjang banget, di desa lir-lir. Di situ saya ambil tanahnya secara imajinasi, saya kantongi. Kemudian saya berjalan lagi ke arah Yogyakarta. Itu saya jalan kaki. Karena waktu itu saya diladak kemiskinan. Ya mau apa-apa, nggak bisa sampai orang mengginat dan mengejek saya. Di Bantol saya ketemu dengan makam Ki Jokobudu lagi. Pasien saya waktu itu berjabat, tapi ini nggak usah saya sebutkan. Dan mungkin pejabat itu ngasih duit saya banyak gitu loh. Ya udah, akhirnya saya membeli apa-apa. Nah, saya dulu sebenarnya perlu diketahui, saya ini sebenarnya dulu adalah makan aktivis, tapi saya tidak ingin jadi aktivis lagi. Jadi saya sekarang sudah menjadi Jokobudu. Rumah yang indah dilengkapi dengan aksesoris bernuansa supranatural adalah buah dari perjalanan imajinasi spiritual yang amat panjang. Keberhasilan mampu mengubah gaya hidup Ki Jokobudu menjadi serbawah. Bahkan untuk menekuni hobinya di bidang otomotif, Ki Jokobudu tak segan menghabiskan uang. Saya rasa, saya rasa biasa-biasa aja. Saya ini adalah ketika saya harus mungkin saya naik mobil, ketika saya harus balap di antara mobil-mobil yang kenceng itu, saya cari mobil yang paling kenceng di jalan raya itu. Kemudian, betapa puasnya ketika saya bisa nyelip mobil yang paling kenceng itu. Ya seperti itu aja, itu merupakan di bulat saya. Terima kasih telah menonton!